Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali sekolah fikih dengan tema fikih puasa insyaallah dan karena biasanya Antum dan Antuna semua ini mainnya keroyokan ya kalau nanya yang jauh satu orang biasanya saya membawa pasukan juga istilahnya biar saya ada yang bantu ada senior saya juga disini nah untuk masalah fikih puasa ini sebenarnya banyak pembahasannya ya kalau tadi pagi sudah belajar mengenai fikih zakat walaupun tidak selesai juga dan fikih puasa juga sama sebenarnya pembahasannya lumayan banyak nanti bisa dibaca di bukunya Ustaz Sarwa juga ada mengenai fikih puasa ini nanti kita akan lebih fokus kepada fikih Ramadan mungkin ya karena banyak-banyak subabnya temanya juga banyak yang akan kita bahas maka disini akan saya awali dengan dari awal mengenai pengertian dan pensyariatan puasa itu tersendiri yang pertama adalah mengenai pengertian puasa saya kira teman-teman sekalian semuanya sudah paham lukotan al-soum al-lukotan apa maknanya? al-imsa' ya saum itu secara bahasa artinya adalah menahan ya nahan apa aja lah gak usah dijelaskan ya pokoknya setiap kita bisa menahan apa saja itu bisa disebut dengan saum tapi itu secara bahasa atau lukotan nah nanti secara istilahan atau secara syari'i mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari jadi kalau ada orang sekedar menahan makan minum atau menahan apa saja ya tapi dia malam hari itu gak bisa dikatakan sebagai orang yang puasa atau dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi, siang, malam seterusnya itu juga tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berpuasa karena harus bahkan ada syarat yang paling penting yaitu iqmaniyah jadi disertai dengan niat kalau ada, mohon maaf ya misalkan akhwat pengen diet gak makan, gak minum seharian dari pagi sampai sore bisa gak dikatakan sebagai orang yang puasa? ya tergantung secara bahasa ya dikatakan sebagai puasa tapi secara istilah syari'i dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang puasa karena harus ada syarat yang terakhir niat makanya disebutkan al-imsak anil muftirat min tulu il fajri ila huru bisyamsi ma'aniyah coba ulangi mas anil muftirat min tulu il fajri ila huru bisyamsi ma'aniyah ya makanya gitu lah ya ya itu definisi secara secara syari'i disini sudah ada terjemahannya tinggal baca saja menahan diri atau al-imsak ya bahasa Arabnya dari setiap hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat ibadah kepada Allah SWT ini kita baru bicara mengenai pengertian ini kita baru bicara mengenai pengertian nah selanjutnya sebenarnya puasa itu sejak kapan khususnya puasa Ramadan ini dulu Rasulullah SAW sebelum beliau itu diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa Ramadan beliau dan para sahabat Rasul itu melakukan puasa setidaknya ada dua jenis puasa itu ada yang tahu puasa asyurah dan tiga hari setiap bulan itu ada dalam sebuah hadis sebutkan karena Rasulullah SAW ya sumuh talah tata'ayyam minkuli syahr dulu Rasul itu senantiasa melakukan puasa tiga hari setiap bulannya ayam mulben kalau bahasa kita sekarang dan beliau ya sumuh ya mu'asyurah berpuasa pada sepuluh Muharram atau asyurah itu itu sebelum adanya syariat puasa Ramadan barulah nanti turun ayat yang ada di surah Al-Baqarah bisa dilihat ya ayat 183 Allah Ta'ala berfirman ada yang tahu kan ayat ini persisnya kapan turunnya ayam dapat hadiah nanti hadiahnya nggak tahu nanti apalah roti terus ya bosannya ada yang tahu tepatnya kapan pensyariatan puasa Ramadan itu diwajibkan kepada umat Rasulullah SAW nah kalau kita baca di kitab-kitab para ulama salah satu kitab menyebutkan kitab Al-Majumu ya karya siapa kemarin Al-Majumu masih ingat? Imam Nawawi beliau menyebutkan disitu disebutkan Soma Rasulullah SAW Romadona tis asinin beliau Nabi SAW itu kata Imam Nawawi beliau melakukan puasa Ramadan itu sekitar 9 tahun maksudnya 9 kali kenapa? li'annahu furidol fi syahri syaban karena puasa Ramadan itu baru disyariatkan pada bulan syaban fis sanatithaniyah minal hijru pada tahun ke-2 hijrah jadi tepatnya pensyariatan puasa Ramadan itu turunnya ketika tahun ke-2 hijriyah pada bulan syakban itu disebutkan dalam kitab Al-Majumu jadi dari tahun ke-2 hijriyah sampai beliau meninggal dunia berapa kali Rasul itu mengalami puasa Ramadan? Nabi wafat tahun berapa? 11 hijriyah pada Rabiul Awal ya ketika tahun ke-2 tadi disyariatkan beliau mulai puasa Ramadan tahun ke-2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 yang sebelah Rasulullah meninggal berarti beliau 9 kali melakukan puasa Ramadannya selama hidup Rasulullah SAW jadi itu pensyariatan tentang apa namanya diwajibkannya puasa Ramadan tahun ke-2 hijriyah pada bulan syakban nah selanjutnya ini tadi kita sebutkan dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 kalau dari hadith disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ada sebuah hadith menyebutkan ini Rasul ditanya wahai Rasul tolong kasih tau saya dong akbirni itu kabarkan kepada saya beritahu saya apa yang Allah wajibkan kepadaku dalam berpuasa itu puasa apa yang diwajibkan kemudian Rasulullah SAW menjawab bulan bulan Ramadan Rasul ditanya lagi ada gak selain bulan Ramadan itu yang diwajibkan kepada saya wahai Rasul beliau menjawab tidak ada kecuali hanya engkau berpuasa sunnah saja jadi dari dalil ini nanti para ulama menyimpulkan puasa Ramadan itu hukumnya wajib walaupun ada puasa-puasa yang lainnya yang diwajibkan seperti apa contohnya ya puasa kodok Ramadan gitu ya atau puasa kafarot dan seterusnya minimal ini dalil ini sohibu khori dan muslim ini kita jadikan sebagai penguat bahwa puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib bagi kita baik ini kita baru ngomongin pengertian dan pensyariatan ini harus diingat-ingat nanti bisa jadi kita yang nanya sama teman-teman ya harus diingat-ingat oke nah selanjutnya jangan sekalian disini ada beberapa pembagian mengenai hukum puasa ya ada yang sifatnya wajib hukumnya wajib dan ada juga hukumnya sunnah dan ada juga puasa yang hukumnya makro bahkan ada yang haram ya puasa diharamkan kita akan tampilkan contohnya masing-masing dari empat kelompok ini yang pertama puasa wajib itu apa saja tadi sudah kita sebutkan yang pertama adalah puasa Ramadan ya sepakat kewajiban bil kitabi wa sunnah wa ijma'in ummah jadi dalil kewajiban puasa Ramadan itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran hadif bahkan ijma' para para ulama yang kedua selain Ramadan kodok kodok Ramadan ini ketika ada orang yang uzur tidak bisa puasa Ramadan nanti bisa diganti di hari yang lain mengkodoknya itu juga hukumnya wajib ada yang punya hutang Ramadan biasanya punya hutang Ramadan sudah dibayar belum nanti kita bahas kira-kira kalau belum sempat membayar terus Ramadannya datang lagi itu bagaimana hukumnya nanti insya Allah kita bahas ya itu biasanya akhwan kalau ikhwannya ada gak yang berhalangan gak ada insya Allah gak ada kecuali kalau sakit kalau sakit boleh tidak berpuasa itu yang wajib setidaknya ada empat puasa Ramadan kodok kodok nadar dan kafarok puasa nadar apa bernadar apabila saya begini-begini ya Allah apabila saya mendapatkan dia saya akan berpuasa lima hari berturut-turut puasa yang dinadarkan ini hukumnya menjadi wajib ya begitu itu salah satu contoh saja misalkan atau puasa kafarok kafarok apa yang contohnya misalkan ada suami istri puasa Ramadan siang-siang berhubungan badan maka itu salah satu kafarok yang diberikan pilihan adalah apa puasa selama dua bulan berturut-turut tidak boleh bolong-bolong itu puasa yang wajib juga namanya puasa kafarok jadi ada empat ya yang puasa yang hukumnya wajib yang kedua ada puasa yang hukumnya hanya sunnah saja maksudnya apa ya mau kita kerjakan boleh malah bagus tidak kita kerjakan juga tidak apa-apa ini yang disebut dengan puasa sunnah nah disini ada berapa yang pertama itu puasa daud sehari puasa sehari tidak sehari puasa sehari tidak itu puasa daud sunnah yang kedua nanti ada puasa pada tanggal 9, 10 bahkan 11 muharam yang ketiga pada tanggal 8, 9 tulajah yang disebut dengan puasa tarwiyah dan arofah kemudian ada puasa 6 hari pada bulan syawal itu juga sunnah hukumnya dan 3 hari setiap bulannya yang disebut dengan ayamul bayit juga sunnah puasa seneng kami syakbat dan sebenarnya ada satu lagi apa puasa rajab walaupun nanti diperlebatkan oleh ulama mengenai hukum puasa rajab ini kita masih bulan rajab ya ada yang puasa eh musafir ya sedang musafir gak puasa oke paling tidak ini puasa-puasa sunnah yang sifatnya kalau kita kerjakan ya kita mendapatkan fadilah atau keutamaan atau pahala tapi kalau pun tidak kita lakukan itu hanya tidak apa-apa hukumnya sunnah saja nah nanti ada hukum yang puasanya itu makruh kalau dilakukan disini ada misalkan mengkhususkan puasa pada hari sabtu saja atau ahad saja bahkan ada yang menyebutkan hari jumat saja itu juga makruh nanti ada hadis rasulullah s.a.w. lata sumu yaumal jumu'ah bahkan hadis lain lata sumu yaumal sabati illa yauman ba'dahu yauman qoblahu kecuali kalau dia di di apa namanya dibarengi dengan puasa satu hari sebelumnya dan puasa satu hari setelahnya itu tidak masalah yang seperti itu tapi kalau mengkhususkan satu hari saja puasa hari jumat saja atau ahad saja atau sabtu saja itu tidak diperkenankan kecuali kalau puasa daud misalkan puasa daudnya kok bertepatan dengan hari jumat atau pas hari sabtu ya itu tidak masalah seperti itu ya oke ini yang hukumnya makruh yang keempat yang hukumnya haram diantaranya sudah kita kenal yang ma'ruf sekali puasa pada tanggal 1 syawwal di idul fitri kemudian 10 sampai 13 dul hijah itu idul adha dan 3 hari setelahnya namanya hari apa ya tashrik ya hari tashrik kemudian ini sebagian ulama ada yang menambahkan hari jumat saja itu ada yang bilang haram tadi saya sebutkan hari jumat itu ada yang mengatakan makro kemudian puasa hari syak apa ini 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan ya dalam penentuan bulan Ramadan itu namanya puasa syak ini sudah Ramadan atau belum kalau kita puasa sebelumnya itu itu hukumnya tidak diperkenankan yom syak namanya ada juga puasa wisol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati